Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di OneDip Channel ya guys Channel yang membahas review tutorial tips dan trik elektronik guys Nah guys saya akan membagikan kode-kode error pada AC Samsung guys Jadi bila mana Anda mempunyai AC Samsung dan mengeluarkan atau muncul di unit inder mengeluarkan kode error Ini penyebab dan cara penanganannya guys atau solusinya Nah ini saya langsung dari website resminya Samsung di samsung.com Garis miring ID, garis miring support ya guys Nah ini seperti ini guys periksa kode kesalahan yang ditampilkan pada unit inder AC Ini tanggal update terakhir 2022 bulan 7 tanggal 14 guys Jika indikator unit inder berkedip periksa tipe kode terlebih dahulu Dalam sebagian besar kasus ini bukanlah cacat produk ya guys Akan tetapi dalam beberapa kasus juga Anda mungkin memerlukan teknisi resmi untuk service lebih lanjut Lihat kasus dan petunjuk di bawah ini Jika kode kesalahan tetap muncul hubungi pusat service Samsung terdekat Untuk perbaikan profesionalnya guys Nah kode kesalahan yang sering ditampilkan pada unit inder Seperti ini guys cat catatannya desain aktual dari panel layar mungkin berbeda berdasarkan model yang Anda miliki Nah kode yang pertama yaitu kode CF Penyebabnya yaitu pengingat pembersih filter indikator reset filter Solusinya apa bersihkan atau ganti filter dalam filter dalam dari unit inder guys Ini kodenya kode CF ya guys Nah selanjutnya kode CL Penyebabnya apa indikator auto clean Jadi unit inder mengeluarkan bau Jadi solusinya operasikan fungsi auto clean untuk menghilangkan bau Ada di remote nya guys Nah kode selanjutnya yaitu kode DF Fungsi automatic defrost Jadi selama fungsi defrost atau uap dihasilkan pada unit indoor Solusinya apa ini bukan cacat produksi Jika mode hit tidak aktif fungsi ini akan di non aktifkan Nah panduan indikator untuk indikatornya guys Kode kesalahan yang memerlukan service resmi guys Ini guys dicatat guys Kode kesalahan yang memerlukan service resmi Kalau yang tidak ini itu tidak memerlukan service resmi guys Nah jika saya menampilkan kode S1 pada panel layar dan tidak mau menyala Itu berarti thermistor ruangan Alat yang tersambung ke thermostat yang mendeteksi suhu ruangan Mengalami coarse lighting atau cacat Sebagian besar kasus ini harus ditangani oleh teknisi resmi Oleh karena itu harap hubungi pusat service Samsung terdekat guys Nah ini kode kode yang harus orang Samsung datang Atau service center Samsung datang ya guys Ini kode pertama yaitu S1 atau OR21 Penyebabnya apa? Cacat pada sensor suhu ruangan Hubungi pusat service Samsung resmi guys Kode kedua yaitu S1 OR22 Penyebabnya apa? Cacat pada sensor suhu penukar panas Hubungi solusinya hubungi pusat service Samsung Kode yang selanjutnya yaitu S1 OR54 Cacat pada motor, pipas, atau kapasitor Hubungi juga pusat service Samsung resmi guys Kode selanjutnya yaitu S1 OR63 Cacat pada e-prom Jadi harus hubungi juga pusat Samsung resminya guys Nah kode selanjutnya yaitu E5 Coresleting pada sensor penukar panas dalam ruangan Sensor penukar panas dalam ruangan terbuka Solusinya apa? Periksa pergeseran sensor penukar pada unit indoor Sensor mungkin perlu diganti guys Ini sepertinya lumayan guys Untuk pergantiannya Nah selanjutnya itu E6 E6 ini penyebabnya apa? Yaitu Coresleting pada sensor penukar panas luar ruangan Sensor penukar panas luar ruangan terbuka Periksa pergeseran sensor penukar pada unit indoor sensor mungkin perlu diganti Selanjutnya kode E7 Coresleting pada sensor suhu pemanas Sensor suhu pemanas terbuka Solusinya apa? Periksa pergeseran sensor suhu pemanas Sensor mungkin perlu diganti Ini ada catatannya guys Catatannya jika indikator unit indoor berkredit Tulis kode kesalahannya dan hubungi penyedia service center terdekat Disarankan agar Anda memberikan kode kesalahan tersebut kepada service center terdekat tadi guys Tips teman tentang kode kesalahan Kode kesalahan yang dimulai dengan angka Kode produk dengan angka akan menampilkan kode kesalahan yang dimulai dengan angka Akan tetapi dalam kasus ini penyebab utama situasi kesalahan dan solusi akan sama seperti Kode kesalahan alfabet Kode kesalahan dengan angka akan mengedipkan kode 2 digit pada panel layar guys Ini catatannya juga Uruf pertama dari kode kesalahan akan berbeda tergantung modelnya Jika indikator unit indoor berkredit Tulis kode kesalahan dan hubungi penyedia service center terdekat Disarankan agar Anda memberikan kode kesalahan tersebut kepada mereka Jadi ketika nanti mengeluarkan kode angka atau huruf Jika menghubungi service center Harap dikasih tahu ke mereka Ke service center biar penanggulangannya lebih cepat dan mudah tentunya guys Pertanyaan terkait bagaimana cara menggunakan remat kontrol AC saya Cara menggunakan AC kamar saya dengan smarting Cara menggunakan smarting ke AC samsung Ini website resmi dari Samsung Seperti ini guys Oke guys itu dia tips periksa kode kesalahannya Yang ditampilkan pada unit indoor AC samsung ini guys Bila mana ada pertanyaan atau bila mana ada penambahan Tentang kode-kode AC ini Itu silakan tulis di kolom komentar Atau bila mana Anda suka dengan channel ini Merasa bermanfaat informasi elektroniknya Silakan bantu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax